Hai sahabat Gededar channel, video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat link whatsapp yang jika di klik akan langsung menuju ke chat pribadi. Dan nantinya kita juga bisa share linknya di sosial media seperti facebook, instagram, twitter, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, sebuah link whatsapp sudah saya sematkan di bio instagram saya, dan jika kita ngeklik linknya, nanti akan langsung ke chat pribadi whatsapp tersebut. Dan dilengkapi dengan pesan seperti, hai saya mau order. Nah, bagaimana cara membuat linknya? Sebelum memulai tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya, siapa tau ada video-video yang bermanfaat buat kalian. Sebelumnya jangan di skip video ini, supaya nanti hasil akhirnya berhasil ya teman-teman. Karena ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi pesan atau aplikasi catatan lainnya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi note bawaan hp ini. Nah, perhatikan note ini, karena nanti kita akan memberikan kalimat pembuka di link whatsappnya. Untuk spasi, nanti kita ketikan %20. Untuk baris baru atau enter, ketikan %0A. Oke, sekarang kita siap membuat linknya. Kita ketikan http.2. Kemudian 2 garis miring. Setelah itu api. titik whatsapp.com Garis miring. Send. Garis miring. Tanda tanya. Phone. Sama dengan. Dan nomor whatsapp kita yang diawali dengan kode negara yaitu 62. Setelah itu nomor whatsappnya tanpa menggunakan nol ya. Lalu simbol done. Text. Sama dengan. Dan ketikan pesan pembukanya. Di sini saya akan coba beri pesan, Hai, saya mau order. Jadi kita ketik hai. Lalu untuk spasinya kita ketik %20. Lalu koma. Untuk koma dan titik kita ketik langsung saja. Dan setelah koma, spasi lagi. Berarti kita ketik %20 lagi. Saya. Lalu persen 20 lagi untuk spasinya. Mau. Persen 20. Order. Titik. Nah, jika kalian ingin menambahkan baris di bawahnya, kalian ketikkan persen 0A. Oke, sekarang link whatsappnya sudah selesai. Tapi, jika kita copy link ini, pasti akan kepanjangan kan? Nah, bagaimana caranya membuat link yang panjang ini supaya kelihatan pendek seperti ini? Caranya kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buka aplikasi browser apa saja. Dan pada kolom url ketikkan bit.ly.com Kalau sudah, langsung saja scroll ke bawah dan pastikan link tadi di kolom ini. Setelah itu, klik shorten. Dan bisa dilihat, linknya menjadi pendek seperti ini. Langsung saja kita copy dan kita siap membagikan linknya di social media. Contohnya di sini saya akan membagikan di bio Instagram saya. Nah, langsung saja kita coba klik link whatsappnya dan bisa dilihat, kita langsung dibawa ke chat whatsappnya dengan pesan Hai, saya mau order. Nah, itu adalah bagaimana caranya membuat link whatsapp yang langsung menuju ke chat pribadinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!